Kampung Mahmud sendiri berada di Desa Mekar Rahayu, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung Jawa Barat. Kampung tersebut saat ini dihuni oleh sekitar 200-an kepala keluarga di area seluas 4 hektare. Meski keberadaannya dikelilingi aliran Sungai Citarum, namun Kampung Mahmud tidak pernah terendam banjir. Warga asli Kampung Mahmud mayoritas memiliki rumah panggung dengan dinding bilik bambu serta jendela tanpa kaca. Bangunan rumah panggung itu syarat akan filosofi hidup sederhana. Adalah Eyang Dalem Haji Abdul Manaf, leluhur Kampung Mahmud yang memiliki peranan besar dalam penyebaran agama Islam di Bandung. Karenanya, kampung ini dikenal sebagai tanah sucinya umat Islam di Bandung. Dilansir dari Dispar Jabar, Kampung Mahmud pernah menjadi tempat berlindung yang aman dari serbuan para penjajah setelah sang pendiri, memiliki firasat bahwa salah satu kampung yang harus ia tinggali setelah berhaji akan dijajah. Sang pendiri tersebut ialah Mba Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatulia seorang wali yang berasal dari Cirebon. Ia mendirikan kampung tersebut di pinggir Sungai Citarum setelah pulang dari menunaikan ibadah haji. Saat sedang berdoa di Mekah beliau mendapat firasat bahwa negerinya akan dijajah oleh bangsa asing, Belanda. Nama Mahmud sendiri merupakan nama tempat Eyang Manaf berdoa yakni Gubah Mahmud. Di zaman penjajahan, Kampung Mahmud sendiri telah dimanfaatkan sebagai tempat persembunyian yang cukup aman oleh masyarakat sekitar. Sampai saat ini, masyarakat Kampung Mahmud sangat mencintai dan menghormati leluhurnya. Dengan memelihara makamnya dengan baik, mengingat Kampung Mahmud pernah membawa pesan perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari para penjajah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.